Intro Para supporter Madrid merupakan salah satu basis kekuatan dukungan kepada Franco yang berpaham sayap kanan. Alhasil paham ultranasionalis menjadi ideologi para pendukung Madrid yang sebagian membuat kelompok garis keras bernama Ultrasur pada 1982. Pembentukan Ultrasur karena dipicu oleh para pendukung Sevilla yang mendirikan kelompok garis keras bernama Biris Norte pada 1975. Nama Ultrasur tidak lepas dari keberadaan mereka menghuni Fondo Sur sebuah sebutan tribun selatan di Stadion Bernabu. Sementara itu, ideologi yang dianut Ultrasur sama-sama menganut ideologi fasisme seperti Franco. Atas ideologi itu juga Ultrasur memiliki relasi dengan supporter fasisme negara lainnya di Eropa, seperti dengan SS Lazio dan Hellas Verona, Italia, Olympique Lyonnais, Perancis, LKS Lodge serta Wies Lodge, Polandia, dan lainnya. Kegaduhan pun sering dilakukan Ultrasur, salah satunya gestur-gestur fasisme yang secara gamblang ditunjukkan untuk eksistensi maupun menghina lawan di stadion. Seiring berjalan waktu, keonaran yang sering dilakukan Ultrasur membuat risih para pendukung Madrid lainnya. Dalam aturan-aturan, mereka menolak untuk mengutuk rasisme dan kekerasan. Mereka menyabotase nyanyian, spanduk dan ini semua terjadi di dalam stadion. Bagaimana Anda bisa hidup melalui semua ini, ujar Javier Marcos, salah satu koordinator Great Fans RMCF seperti dikutip dari SB Nation. Florentino Perez selaku Presiden Madrid pun sering dibuat kesal atas tekanan Ultrasur kepada klubnya. Ultrasur sering meminta jatah akomodasi laga tandang secara berlebihan. Padahal mereka sudah mendapatkan harga murah ketika bertandang karena subsidi dari pihak klub. Ultrasur dianggap sebagai bibit keonaran yang membentuk kekerasan kepada supporter muda. Alhasil jatah 6.000 kursi yang dijaga sejak 1980-an dikurangi menjadi ratusan. Para pimpinan Ultrasur yang dicap onar mulai dipenjara. Mereka menggunakan pisau, tongkat baseball. Orang-orang baru berpikir bahwa para pemimpin, generasi pendukung Madrid tua sedang menghasilkan uang dari Ultrasur. Setelah sengketa ini, Ultrasur berada di bawah kendali dan menjadi lebih ganas, tutur Marcos. Para pemain Madrid pun dilarang terlalu dekat dengan Ultrasur. Mungkin hanya Luis Vigo, Iker Casillas dan Raul Gonzalez sebagai generasi terakhir yang pernah berpose membentangkan shawl Ultrasur pada era 1990 sampai awal 2000-an. Sampai pada akhirnya, rekam kekerasan dan ulah liar Ultrasur membuat pihak klub memutuskan mencabut statuta tribun khusus di Fondo Sur pada Desember tahun 2013. Beberapa akses kepada Ultrasur pun ditutup pihak klub. Kendati demikian, aroma-aroma Ultrasur masih terasa karena sebagian besar dari mereka menyebar ke seluruh tribun Bernabu yang lain. Tentu saja di luar lapangan mereka masih terus melancarkan protes kepada direksi untuk mendapatkan jatah tribun khusus di Fondo Sur kembali seperti biasanya. Salah satu bentuk protesnya adalah membuat grafiti-grafiti di berbagai penjuru kota sebagai bentuk penghinaan kepada peres. Dan akhirnya akses mereka di Fondo Sur berhasil didapatkan kembali sejak musim 2014-2015 dan berada di dalam pemantauan yang ketat dari panitia pertandingan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!